Bodoh lu, jarang cakep-cakep lu tinggalin Si Genap itu kan demen sama lu Kenapa lu gak kawin dua-duanya aja Biar gue yang lamarin dua-duanya Salam, kok di pulang Dul? Iya Nyak Kenapa lu? Lihatannya ke orang bingung Bagusnya gimana Nyak? Bagusnya apaan Dul? Soal lamaran salahnya Namanya kenapa ya lamarnya Sarah? Bukannya malam ini mama Sarah pulang dari Singapura Sarah minta malam ini Dul ngelamar dia Malam ini juga? Kok buru-buru begitu Dul? Ya gak apa-apa deh Nyak, Dul juga mau cepet-cepetnya Dul mau ngebuktiin kalau Dul serius sama dia Kalau gitu lu ke rumahnya Cangrohim Minta tolong sama dia Dul Jadi Dul udah ketemu sama dia Nyak, Dul udah ngomong Tapi Cangrohim nolak Nolak? Nolak gimana Dul? Ya dia bilang Untuk jaga perasaannya Jayenapnya Terus dia minta Dul suruh cari yang lain Tapi Cangrohim sih gak harus tuinnya Oh ada benernya juga sih Dul Jadinya lu kagak serba salah sama Jayenap Kema Sarah Terus sekarang minta tolong sama siapenya Minta tolong sama Kong Bani udah tua Ngomongnya udah susah Kenapa? Gak minta tolong sama Cang Idrus aja Dul Cang Idrus? Masa Cang Idrus Nyak? Gak apa-apa Dul Dia kan masih saudaranya Nyinya Masih Cangroh juga Lagian kayaknya dia deh yang paling pantas dari yang lain Gimana Dul? Biarnya ngomong duluan deh sama dia Ya bukan begitunya Ya kan tau Cang Idrus kalo ngomong Asal semblak begitu aja Gak enak sama mamanya Sarahnya Siapa lagi dong Dul kalo bukan dia Kan Cang Idrus sering dimintain tolong orang untuk ngelamar Dul Dia ngerti deh Dul Aduh Terserahnya deh Cuman apa bisa mendadak begininya Ya udahnya ikut lo Biar ntar nyanya ngomong sama dia Tolong deh Nyak Ya udah deh sekarang lu mandi dulu Ntar yang telepon ke rumahnya sekarang Ya pake handphone dulu aja deh biar cepet Nggak ketemu lagi Samungin deh ntar nyanya ngomong Halo Assalamualaikum Cing Cang Idrus ada? Dari mana nih? Dari Dul Cing Oh Cidul Tung belu nelpon kemari Ada apaan nih? Bukan Mau ketemu sama Cang Idrus Ada yang mau dibicarain Dimana Cing ya? Tunggu dulu Dul Ini hari Selasa Ini hari apa ya? Hari Jumat Selasa Ncang lu ada disini Rabu di rumah Salma Kamis di rumah Sunarti Berarti Jumat sekarang ada di Lilis Coba aja deh Dul cari kesono Iya Cik Makasih Cik Assalamualaikum Salam Kata ada di Limud rumahnya Pak Lilis Siap lah kayaknya Bini yang paling muda Dul Nah bukannya si Rini yang muda Dia udah minta cerai Sekarang udah gantinya Lilis tuh Kribut amat tuh Lalu kita kesono deh deh Udah yuk Udah biar dulu tutup warung deh Mas Kari udah pulang Udah baru aja Ngaruh dia juga ada disini tuh Kribut masih mandrak Udah deh Aduh tutup warung deh Ya udah Abang lu mau ngelambar Sarah sekarang Sekarang Gak salahnya Gak tau tuh Nyung mandi dulu ya Ngukumannya Cang Idrus Bang Bener kak bang mau ngelambar Sarah sekarang Iya Oh udah adak sih bang Ya Sarah mintanya begitu Udah bang mandi dulu ya Mas Kari mau perlu ikut Ntar aja deh abang mukur macangnya terus dulu Iya Udah 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 Bang U produk Wak ilah Muhammad Rasulullah Sehandi rumahnya Bu cu Bu Neng Thaap Beruntung gak lo nap Sehandi rumahnya sebanyak kayak gini Calon bertua lu kaya banget nap Calon bertua apa Nrà Ngomong jangan sembarangan kan kedengeran orang malu kan nah malu apaan sih Bang bukannya sejanda bakal dikamah si Hendrik Nah kalau kagak ngapain kita pakai disuruh datang memahami sendiri kesini sipeh kita datang kemarin nih nengokin orang sakit bukan mau ngomongin soal kawin abang terima kasih Assalamualaikum ini mobil ada kebanyakan banyak banget banget ini bang buk kukirnya dimana Hen ngecakap begini iya 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 sebentar ya Terima kasih Terima kasih Bagaimana keadaannya Bu? Beginilah Pak, Ibu maaf saya jadi nge-repotin Ibu Gak apa-apa, itu kan kewajiban dengan kena orang sakit Maaf Bagaimana kabar Ibu? Baik, baik Gimana bekas operasinya masih sakit? Sedikit aja Tante Maafin Tante ya Bukannya Tante datang besok jenap Malah jurur kamu kesini Tante kangen sama kamu Iya gak apa-apa kok Tante Saya senang datang kesini Gimana keadaannya Tante sekarang? Tante sekarang harus lebih dekat dengan Allah Anak Allah memberikan cobaannya buat Tante Mungkin Mungkin umur Tante gak lama lagi sayang Tante jangan putus asa Jenap yakin Jenap yakin Semua penyakit itu kan Allah yang memberikan Jenap juga yakin Bahwa semuanya pasti ada obatnya Tinggal kita harus memohon dan meminta kesembuhan pada dia Tante juga harus berdoa Jenap juga akan berdoa untuk meminta kesembuhan pada Allah Kita mau ajak Tante ke Belanda untuk berobat Tapi Tante gak pernah mau Kok Tante gak mau Kasian dong Henry sama Om Tante Kita kan harus beriktiar Iya Ma Mama kasihan kan sama aku Kalau Tante berobat ke negeri Belanda Apa Jenap mau menemani Tante kan Masuk Tante Parahim Bu Ipah Boleh Jenap ikut saya ke negeri Belanda Mungkin sudah tahu Anak kami satu-satunya Ya cuman Henry ini Dari dulu saya berharap Dia akan dapat istri yang cocok Dan istri yang baik buat dia Dan Sejak saya mengenal Jenap Saya merasa Dialah yang cocok buat Henry Saya yakin Jenap bisa jadi istri yang baik Dan saya akan senang sekali Kalau Jenap Mau menikah dengan Henry Dan kami ingin Jenap menjadi mantu kami Bu Pak Nah Mau kan kamu menikah dengan Henry Temani Tante berobat ke negeri Belanda Walaupun nanti Tante tidak ada umur panjang Tante akan berasa lega Karena ada kamu yang menjaga Mengurus Henry Dan juga rumah ini Mau kanap Pak Rohim Bu Ipah Tidak seharusnya saya meminta Jenap dalam keadaan begini Tapi saya mohon Beri saya ketenangan di sisa umur saya Maaf Maaf Bu Pak Saya belum bisa jawab sekarang Gimanapun itu tergantung anak saya Bagaimana lu nak Mau kanak Menikahlah dengan Henry Jadi anak mama Temani mama Menjalani sisa hidup mama yang mungkin tinggal sedikit ini Mau kanak Tidak Kenapa bisa Memberi jawaban sekarang Ma selamat menikmati selamat menikmati ini pasti yang namanya Kang Dul ya? iya ganteng juga rupanya teh bang Idrusnya ada? ada ayo masuk Kang Dul sebentar saya panggilin dulu Kang Idrusnya iya 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 ada teh lewat nih ada teh lewat ada teh lewat siapa? lewat 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 gue udah nyari gue lepon dateng sini pasti ada maunya lo iya kemana kan abang nih mau minta tolong tolong iya lu minta tolong apaan? biarin dia aja ngomong ada apa? Dul minta tolong Kang ngelamarin orang Kang hah? lu cari lu gak pengen kawin juga gua kira lu gak pengen kawin hahaha mau Kang kawin itu emang enak Dul hahaha nanti enak ya gua hape lupa tapi lu jangan ikuti gue hehehe eh lu ngomong-ngomong kawin sama siapa? si jenap ada ke sirohim bukan Kang orang lain cucuk bukan banyak juga kacauan lu ya nah itu si jenap kawin sama siapa ya gak tau Kang bodoh lu jenap cakep cakep lu tinggalin si jenap itu kan demen sama lu kenapa lu gak kawin dua-duanya aja biar gue yang lamarin dua-duanya cuman teh manis hehehe gak apa-pe silahkan Kang iya makasih ya iya 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 pakaian yang bener lah kenapa sih Kang gak sopan ya iya hehehe 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 lelak kayak gini lah jadi tuh kami mau capek namanya Sarah Kang Sarah kenapa lu gak minta tolong sama sirohim aja dia kan Kang lu yang paling dekat udah bang tapi bang rohimnya kagak mau karena bang tau sendiri si dul sama si jenap dulu pernah ada hubungan jadinya bang rohim kagak enak kalo mesti ngelamarin perubahan lain buat si dul makanya gue bilang juga ape dol kawinin aja dua-duanya bodoh juga sih lu percuma sekolah tinggi tinggi gua aja yang bu gosok sempat bidinya jadi gimana Kang bisa nolongin dol yaudah bisa kapan lu rencana ngelamar nanti malam Kang malam ini kenapa cepet bidinya udah bunting enggak Kang orang tuanya minta nanti malam Kang yaudah beres gimana ke syaratnya kapan Kang eh belin gua baju ya ntar dulu beliin Kang yaudah kalo gitu abis maghrib lu jempet gua sini ya deh kalo yang gini dimana ak nah gitu dong pokoknya kalo ada tamu udah sopan santun pakaian kecuali ada tamu dua hausah aja silahkan minum teh yaudah yaudah Alhamdulillah minum Kang ya minum lu bagaimana sih Nap? pake mikir segala lu lu bukannya dimana sama si Endri? lu ngomong apaan sih lupa? lu kalo ngomong juga asal jeblak aja lu abang semadu jeblak aja eh si jenap orang apa sih kalo kawin sama si Endri? si Endri orangnya ganteng orang kaya kalo abis nikah sama si jenap mau dibawa ke negeri belanda apa kita engga bangga punya besan orang kaya? kaya aja lu pikirin eh aku kata orang nanti kalo si jenap kami mendadak dipikir anak gua bunting duluan lagi eh lu musuh pikirin dong sama baik gua sama si jenap ah bunting duluan eh kalo abis nikah aja langsung bunting tuh dah lu kita malu ah udah mendingan lu diem aja dah pikiran lu cetek aja si jenap juga belum ngomong apa hapek kok makanya saya ngomong juga biar si jenap ngomong lu gimana Nap? jenap lu bisa ngomong ya jenap pasti perlu waktu buat mikir ya masih mikir aja lu lu masih mikirin si julia Sciences Terima kasih.